Hai batang airnya sudah dikompositu yang jelas itu merupakan pupuk kompos Pupuk kompos itu jelas kandungannya lengkap Hanya saja memang perlu diadakan analisa lem Berapa N-nya, berapa S-nya, berapa K-nya, berapa C-nya Yang jelas kompos itu merupakan pupuk kandungan yang paling bagus Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini admin akan memperbanyak jakabak Sahabat ya, dengan bahan ini saja sahabat ya Dengan bahan sagu aren Ini batang aren sahabat yang sudah roboh Nah seperti ini, kesana salurannya Nah sahabat Tani, bagi teman-teman yang terus menyaksikan Maman ADJ Channel Akan mendapatkan edukasi yang luar biasa Mantap sahabat ya Dengan biaya rendah kita bakal punya pupuk sahabat Nah ini Ini aren-aren yang sudah lapuk ini sahabat ya Ini sagu aren sebetulnya sahabat ya Nah ini Ini tinggi karbohidrat sahabat ya Disini ada gula juga ya Ini akan kita jadikan pupuk organik Dengan dekomposer Menggunakan jakabak sahabat ya Sebagai pengurai dari aren yang sudah lapuk ini Terima kasih telah menonton 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 Ya teman-teman Aren lapuknya sudah kita dapatkan Sekarang kita tinggal proses pembuatan Mau praktek bikin pupuk pak Pupuk jakabak tapi diperbanyaknya pakai Ini apa Aren yang sudah lapuk Oke sahabat tani caranya cukup mudah Sahabat tani ya Yang pertama kita siapkan wadah seperti ini Nah ini untuk bahan-bahannya ya Air kelapa air kelapa 10 liter Ini aren lapuknya 1 ember Dan wadahnya segini Kemudian kita akan fermentasi dengan Jamur jakabak teman-teman ya Wow nyamuknya guys Nah ini kita hanya menggunakan sedikit saja Biangnya seperti ini Kita akan perbanyak disini teman-teman ya Nah kita tinggal masukkan ininya Kemudian kita isi dengan air kelapa Kemudian kita aduk teman-teman ya Ini sebetulnya kalau air kelapanya banyak Ini bisa diisi penuh Nah sebetulnya ini bisa diisi lagi Dengan air kelapa atau air cucian beras Sampai penuh ember ini juga tidak masalah teman-teman ya Tahap selanjutnya kita tinggal tutup menggunakan kain teman-teman ya Kita tutup menggunakan kain Supaya udaranya tetap masuk ya Karena jamur masih membutuhkan udara teman-teman ya Ini fermentasi selama 15 hari minimal 30 hari lebih baik teman-teman ya Ya sahabat tani supaya ini tidak kepanasan Kita tutup menggunakan strapom ya Nah ini kita tutup bagian atasnya dengan strapom Supaya tidak kepanasan Oke sahabat tani sekarang kita bicara dosis Sahabat ya Untuk dosis air jakaba yang seperti ini Ini bisa kita gunakan dosis standarnya Yaitu 1 gelas ya 1 gelas 200 ml ini Per air 10 liter ya Itu untuk dosis standar Nah boleh juga sih Lebih dari 1 gelas ini Misalkan 2 gelas per 10 liter air Untuk dikocorkan sahabat ya Tapi saran admin sih gunakan dosis yang standar dulu Yaitu 1 gelas per 10 liter air Bisa juga kita aplikasikan seperaman admin Walaupun misalkan kita menggunakan air jakaba ini 1 gelas Kemudian ditambah POC lain Misalkan asam amino yang lainnya Ataupun dengan PSB setengah gelas juga Itu tetap masih aman sahabat ya Jadi kadang per tanki 16 liter itu Kadang kita total pupuknya 400 ml juga pernah Bahkan sering sahabat ya Misalkan air jakaba 1 gelas Kemudian POC cangkang telurnya setengah gelas PSB setengah gelas Jadi totalnya kan 2 gelas ya Per 15 liter air Tadi ikut praktek juga ini teman-teman Bapak Sindu Bawu tangannya Namanya jamur ya Tapi ini menyuburkan tanaman ya Sudah terbukti Secara analisa Ya kandungan Batang airnya yang sudah dikompos itu Yang jelas itu merupakan pupuk kompos Pupuk kompos itu jelas kandungannya lengkap Oh jadi secara mikro dan mikro lengkap Lengkap Hanya saja Ya Memang perlu diadakan analisa leg Oh ya 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 Berapa N nya Berapa S nya Berapa K nya Berapa CA nya Yang jelas Kompos itu merupakan pupuk majemuk yang paling bagus Kalau menurut saya Jadi sangat cocok nanti Pak ini Dikombinasikan sama jakaba Pak ya Saya kira bagus Mas Tinggal nanti kalau misalkan ya Di aplikasikan di banyak petani lah Jangan satu petani Aplikasi itu di banyak petani Demplot itu harus banyak Jadi daerah sana Daerah sana Karena kan Mungkin kan teksur tanahnya beda-beda Mungkin cisi petaninya kan beda-beda Dan pokoknya tetap harus di banyak petani lah Di aplikasi Oke sahabat tani Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau